Shalom, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 21 dengan satu tema aksi nyata di dalam kehidupan kekristenan pasti kita sering mendengar istilah orang Kristen harus hidup menjadi berkat ya bagaimana panggilan orang percaya untuk bisa memberkati orang lain tentunya hal ini bicara tentang bagaimana seorang Kristen bisa menunjukkan atau menunjukkan aksi secara nyata di dalam kehidupannya demikian juga Rasul Paulus menasehatkan di dalam perikop yang kita baca bagaimana diperlukan aksi secara nyata cara hidup dari orang percaya yaitu dengan cara saling mengasihi bagaimana kasih ini dapat kita lakukan dengan tulus karena kita terlebih dahulu sudah mendapatkan kasih karunia dari Kristus sehingga kasih karunia dari Kristus perlu untuk kita wujudkan untuk perlu kita tunjukkan secara nyata dari tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan sebagai contoh di dalam bagian ini bagaimana Rasul Paulus menasehatkan untuk kita bisa mengasihi sesama komunitas orang percaya bagaimana kita bisa saling menghormati saling menghargai dengan cara memberi salam terlebih dahulu hal yang simpel yang sederhana tetapi menunjukkan bagaimana kita didorong untuk mengasihi sesama kita yaitu dengan cara memberikan hormat dan menghargai bagaimana kita sebagai orang percaya untuk menunjukkan aksi nyata di dalam kasih kita kepada sesama yaitu dengan cara berbuat baik hal ini menunjukkan bagaimana kepedulian kita untuk boleh melihat orang-orang di sekeliling kita bagaimana kita dapat menunjukkan hal yang dapat kita kerjakan untuk boleh menolong mereka jika pada masa itu memberikan tumpangan bagi para pesiarah, orang-orang yang datang mereka bisa berbagi tempat sekarang banyak hal yang dapat kita kerjakan untuk kita bisa melakukan perbuatan baik yang tentunya perbuatan baik kita berdasar kepada ucapan syukur kepada Kristus dan berikutnya yaitu bagaimana kita bisa hidup secara harmonis di dalam berrelasi hal ini menjadikan satu ciri bagaimana kehidupan saling mengasihi daripada orang percaya ketika kita bicara tentang keharmonisan tentu bicara tentang sebuah relasi bagaimana seorang tidak boleh menganggap dirinya lebih daripada yang lain bahkan ketika kita berrelasi kita perlu untuk memiliki ketulusan bagaimana kita tidak memandang status sosial dan yang berikutnya bagaimana ketika kita bicara dengan kasih menunjukkan aksi nyata yaitu dengan cara mengampuni bagaimana pengampunan menjadi hal yang penting ketika kita bisa mengampuni bukan karena kehebatan kita tapi karena kita dimampukan oleh Kristus yang terlebih dahulu mengampuni kita bagaimana ketika kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita mungkin kita bisa mengampuni itu menjadi musuh kita maka kita sudah memutus yang namanya tali balas dendam kita dapat mengampuni maka kita bisa membuat musuh kita merasa malu dengan kita bisa mengampuni maka di dalam diri kita ada satu kelegaan keterbebasan dari kepahitan beban batin kita kita perlu untuk melakukan aksi ini secara nyata karena panggilan kita sebagai orang percaya sebagaimana nasehat Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21 cara hidup untuk saling mengasihi bukan hanya bicara tentang sesuatu yang kita katakan atau sesuatu yang tinggi yang diangan-angan tetapi perlu untuk kita wujudkan kita tunjukkan secara nyata dengan demikian maka orang-orang di sekeliling kita orang-orang di sekitar kita bahkan mungkin itu lawan kita mereka juga dapat melihat bagaimana kasih itu dapat timbul di dalam diri kita karena Kristus dan mereka dapat melihat Kristus di dalam diri kita kiranya kita boleh terus bersemangat menunjukkan aksi nyata bagaimana cara hidup kita untuk saling mengasihi kiranya Tuhan boleh memberkati kita Amin Terima kasih telah menonton